Delta varian ini, Delta HAYE ini juga 15 persen lebih ganas daripada Delta varian sekarang. Teman-teman media dan semua masyarakat Indonesia, sekali lagi saya ingatkan, jangan ada pikiran kita tidak konsisten. Ya ini tadi kita, strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara kepada bagaimana perilaku daripada COVID ini. Sekarang sudah ada, tadi disinggungkan oleh Pak Menteri Kesehatan, itu dari Inggris masuk di Malaysia, itu varian Delta HAYE 4.2. Dan ini menurut saya harus kita waspadai. Jadi bukan tidak mungkin, nanti kalau orang datang dari keluar, kita bisa lakukan mungkin karantinanya naik jadi tujuh hari. Ini juga tidak tertutup kemungkinannya. Jadi jangan nanti dikatakan bola balik. Tidak sama sekali. Kita sangat hati-hati sini. Oleh karena itu saya pikir, saya ingin sampaikan, proses pengambilan keputusan itu sekarang sudah science and art. Saya ulangi, science and art. Data dan kemudian bagaimana kita membaca data itu. Nah dengan membaca data ini, karena pengalaman kita sudah cukup sekarang, kami sangat confident, mengatakan kita cukup jernih melihat ini. Jadi saya mohon teman-teman di luar, jangan punya pikiran ke sini, tidak konsisten. Dan pemerintah itu jauh dari itu. Kami sangat konsisten. Yang tidak konsisten itu adalah tadi penyakitnya. Ini tidak ada. Masih kita lihat, apa namanya ini, delta varian ini, delta HAYE ini juga 15 persen lebih ganas daripada delta varian sekarang. Kalau ada nanti saudara atau kita yang pengen keluarganya kena lagi atau sendiri kena, ya silakan leha-leha. Tapi saya tidak mau. Oleh karena itu, saya akan tetap tegas mengatakan kita akan menyesuaikan dengan apa atau mengantisipasi perilaku dari COVID-19 ini. Saya kira itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran lebih utuh pada masyarakat Indonesia untuk kita semua hati-hati menghadapi ini. Karena sudah dialami oleh banyak negara di luar negeri. Dan Presiden sendiri sudah melihat bagaimana keadaan itu. Dan saya juga melihat dan kita banyak yang melihat itu. Terima kasih. Pemerintah kita sangat agresif. Saya terlibat di dalamnya. Dan saya kira pembicaraan dengan Merck maupun dengan Pfizer itu sudah sangat maju. Nanti Pak Budi akan jelaskan. Insya Allah kita akan dapat. Dan kita berharap bahwa itu harus ada fabrik yang dalam negeri. Sehingga kita tidak jadi pengimportir saja, tapi kita menjadi producer. Negara sebesar ini jangan tetap menjadi negara pengimportir. Karena pengimport saja. Kita sudah ngalamin kemarin kasus kita bagaimana sakitnya. Kita tidak bisa mendapatkan paracetamol karena India di blok. Sakitnya bagaimana kita sudah tanda tangan kontrak untuk dapatkan AstraZeneca ditahan oleh India. Jadi ini pengalaman-pengalaman pahit yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu saya himbau importir-importir yang hidup dengan importir saja sudah. Anda pikirlah sekarang untuk investasi membuat industri dalam negeri. Jadi hell reform yang sedang dilakukan sekarang ini itu benar-benar untuk kebaikan kita semua.